Kayaknya dalam berapa hari ini aku udah 2 kali 3 kali upload video dengan hari ini Gak tau kenapa itu ada pelanggaran katanya Jadi aku coba up ulang sekali lagi kita tes Aku penasaran masalahnya apa padahal aku hanya upload video masak Winko Babat Yang mau tau resepnya ayo kita masak sama-sama Ini aku pake 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml Garam secukupnya terus ada gula pasir margarin serta air Aku disini masak yang versi sedikit saja karena biasanya yang paling suka ini kan aku sama ibuku Kita sedang gak banyak orang jadi kita masaknya sedikit aja Lanjut kita masak semua bahan sampai margarinnya larut Masaknya sebentar aja kalau di aku ya kalau di aku masaknya hanya sampai margarin serta gula pasirnya larut Ini udah hampir larut gak pake lama tuh udah mendidih ini udah larut semua Bisa kita matikan kompornya Kalau udah matikan kompornya kita tambahin vanili secukupnya Kelapa parut setengah tua Pastikan dia masih fresh supaya rasnya benar-benar enak Dan 250 gram tepung ketan Dulu tuh waktu kenal makanan ini aku dikasih dengan masyarakat waktu ngedampingin masyarakat Aku gak tau namanya apa dan aku gak sempet tanya karena waktu itu kita sama-sama sibuk Ternyata namanya Winko Bebat Tau setelah aku cari-cari resepnya di internet Karena aku udah tau resepnya aku sering bikin karena aku suka kan Sekalian aku share juga ke sini Supaya nanti siapa yang mau coba masak juga bisa cobain resep ini Siapa tau cocok Kita campur semua bahan sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata kita siapkan loyang Loyangnya aku alesin dengan daun pisang yang sudah dilayukan Supaya gak gampang sobek gitu Ini daun pisangnya kecil tadi ya Makanya pake 2 lembar daun pisang gitu Aku pake bagian bawahnya aja alasnya aja Kalau mau pake full gak apa-apa Oke ini udah kita kasih daun pisang Tinggal kita olesin juga pake margarin atau minyak Supaya dia mudah nanti waktu dikeluarkan Karena kan dia ini pake beras ketan Cenderung lebih lengket dibanding adonan yang biasa Aku olesin semua sisinya Semoga uploadan kali ini gak ada pelanggaran lagi ya Karena ini bener-bener gak ada yang salah Videonya aku bikin sendiri Upload di tempat aku sendiri Dan gak ada masalah apapun Udah selesai Tinggal kita masukin deh adonannya Karena adonannya ini sedikit Jadi cukup di satu loyang Kalau misalnya kita bikinnya banyak Itu saranku pake 2 loyang Atau pokoknya disesuaiin lah ya Supaya dia gak lama matengnya Bagian atasnya aku rapin pake sendok cabai kayak gini aja Dan udah selesai Gampang banget kan ya Tinggal kita oven Sampai mateng Kalau mau lebih cepat Bisa pake oven tangkring Atau adonannya ini dibikin lebih tipis lagi Sambil nunggu mateng Aku siapin untuk olesan atasnya Satu butir kuning telur Dan ini aku pake lebah Eh bukan pake lebah Pake madu maksudnya Aku pake madu itu merek SR12 Karena menurutku warnanya pas ya Karena ada kan madu itu yang Warnanya cenderung agak sedikit bening Jadi cari madu yang agak sedikit pekat warnanya Supaya warnanya nanti cantik Kuek kita udah setengah mateng Kita keluarin sebentar Karena ini mau aku kasih Olesan madu dengan kuning telur tadi di atasnya Supaya cakep Sebenernya kalau gak pake topping ini juga gak apa-apa Rasanya bakalan tetep enak Cuma kalau dikasih topping kayak gini Rasanya itu bakal lebih spesial Tampilannya juga Kita masak lagi sampai mateng Oke ini udah mateng Udah agak dingin Tunggu agak dingin ya baru dikeluarin Karena kalau dia masih hangat Nanti cenderung agak lebih lengket Agak lebih susah dia dipotong dan dikeluarkan Kita pindahkan Daunnya tinggal kita buang Nah ini udah siap dipotong Potong sesuai selera Oh ya pisaunya tadi aku lupa olesin dengan minyak Jadi ini tinggal diolesin dengan minyak aja Atau diolesin dengan plastik segitu ya Supaya gak lengket Jadi itu tadi udah aku tempelin dengan plastik Tapi aku gak liatin Kalau udah dipotong-potong Siap disajikan Nah ini kalau misalnya mau jadi ide usaha Bisa diambilin ya Yang udah dipotong-potong tadi Terus kita bungkus deh Pake plastik OP Supaya kelihatan lebih rapi Kita bungkus seperti biasa Pake plastik Kayak gini aja nih Ini bagian ujungnya Bisa kita buka plastiknya itu Tinggal ditempel Tapi sebenarnya kalau Pake plastik OP kayak gini Karena bahan makanan kita ini agak berbinyak Gak perlu dibuka Bagian penempelnya itu Gak apa-apa ya Tetap nempel dia Dan ini aku kasih stiker thank you Masakan kita udah jadi Udah selesai Siap disajikan Dan bisa jadi ide usaha Makasih banyak sudah mampir Murah rezeki sehat selalu Selamat mencoba di rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Legit banget Masya Allah Enaknya Sampai jumpa di rumah Sampai jumpa di rumah